Kak Dom dan Hawa Hai, good morning sweetie kids Selamat pagi juga Cornerstone kids Apa kabar kalian semua? Wah, happy Sunday ya Buat semua anak dimanapun kalian berada Eh, kalian udah say good morning belum ya sama mami papi? Udah? Wow, good job Kalau sama Koko Dede, Cici, udah juga kalian the best Kalau sama Tuhan kita, hmm, hayo belum ya Yuk, sekarang kita say good morning Kita mau berdoa, kita mau ucapkan selamat pagi sama Tuhan kita Lipat tangannya, tutup matanya ya Ikutin langsung berdoa Tuhan Yesus Selamat pagi Terima kasih Untuk hari Yang telah Tuhan berikan Hari ini Kami mau Memuji nama Tuhan Dan Mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan Tolong Tuhan pimpin Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Hari ini Hari ini Pak Suvivi Mau temenin kalian semua Untuk memuji Tuhan Untuk mendengarkan Firman Tuhan Kalian udah siap Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus Give Him your heart Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus Give Him your heart Kita tunjuk Yesus adalah serang dunia Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus, give Him your heart He is the light He is the light He is the light, the light He is the light He is the light He is the light, the light Jump, jump, jump into the light, light, light Run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus, give Him your heart You are the light You are the light You are the light The light Jump, jump, jump into the light And run, run, run away from what's not right Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark Run to Jesus, give Him your heart Give Him your heart I give you my heart I give you my heart Conspir LEADY Oh... Ada di mana saya? Tempat apa ini? Ada pohon? Ada sungai? Ih... Ada ikannya juga? Wow... Burungnya cantik banget Tempat apa ini? Indah sekali. Oh bukannya ini Taman Eden ya? Itu loh taman yang diciptakan Allah untuk manusia pertama. Kalian ingat siapa nama manusia pertama? Siapa? Betul sekali Adam dan Hawa. Apa saja ya yang Allah ciptakan sehingga dunia begitu indah. Anak-anak pasti ingat kan lagunya? Hari pertama itu terang. Hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat, benda penerang. Hari kelima, burung-burung. Dan ada juga ikan-ikan, hewan darat, dan manusia. Itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Wah anak-anak, kalian udah bisa kan lagunya? Ayo sekarang Lose mau ajak kalian semua bergerak sama Lose. Yuk bangkit berdiri semuanya. Ayo semuanya, kita lebih semangat lagi ya. Hari pertama itu terang. Seling! Hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat, benda penerang. Hari kelima, burung-burung. Dan ada juga ikan-ikan, hewan darat, dan manusia. Itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Wah kalian udah bisa. Yuk sekarang lebih semangat lagi. Ajakin Koko sama dedenya ya. Hari pertama itu terang. Hari kedua cakrawala, darat, laut, dan tumbuhan. Itu hari ketiga, hari keempat, benda penerang. Hari kelima, burung-burung. Dan ada juga ikan-ikan, hewan darat, dan manusia. Itu hari keenam, hari ketujuh istirahat. Adam dan Hawa tinggal di Taman Eden. Mereka taat loh sama Tuhan. Kadang-kadang mereka bisa mendengar Allah datang. Wah mereka senang sekali. Bahkan mereka bisa berbicara dengan Allah. Anak-anak, Allah memberikan suatu peraturan yang sangat penting kepada Adam dan Hawa. Mereka harus taat peraturan ini. Allah berkata, Semua pohon dalam Taman ini, boleh kamu makan buahnya. Pohon yang itu, boleh. Pohon yang itu, juga boleh. Kalau yang itu, juga boleh. Tetapi, ada satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Yaitu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Suatu hari, Iblis mulusul Allah menggunakan seekor ular. Mengunjungi Taman itu, lalu datang kepada Hawa. Ia berkata, Hawa, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu tidak akan mati. Tetapi, kamu akan menjadi hebat seperti Allah. Anak-anak, benar gak ya apa yang dikatakan Iblis? Iblis itu berbohong. Jadi, itu tidak benar. Eh, anak-anak, Hawa akan taat atau enggak ya kepada Allah? Lalu, Hawa melihat pohon itu. Hmm, enak juga ya kelihatannya. Anak-anak, kalian ingat perintah Tuhan. Bolehkah, Hawa memakan buah pohon itu? No, tidak boleh. Jadi, sekarang, Hawa harus memilih. Mau taat atau tidak? Ambil, jangan. Ambil, jangan. Ambil ya. Ambil, jangan. Boleh ambil ya. Itu tuh, buahnya kelihatan sedap sekali. Lagian, nanti, Hawa bisa jadi hebat. Seperti Allah. Itu, kata si Iblis, jangan, jangan ambil. Iblis itu, tukang bohong. Kata Allah, itu tidak boleh. Dan, Hawa memilih untuk, tidak taat, kepada perintah Allah. Ia ambil buah itu, lalu dimakan. Nyam, 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 nyam. Bahkan, Hawa memberikan buah itu, kepada Adam. Mereka bersama-sama makan buah itu. Adam dan Hawa, pada hari itu, tidak taat, kepada perintah Tuhan. Mereka, berdosa. Setelah itu, apa yang terjadi? Mereka semua, jatuh dalam dosa, dan tidak bahagia. Mereka semua jadi malu. Mereka menutupi badannya, dengan dedaunan. Ketika mereka mendengar Allah datang, mereka jadi takut. Mereka bersembunyi di balik pohon. Lalu, Allah bertanya kepada Adam, Apakah kamu makan buah dari pohon yang tularang itu? Adam menjawab, Itu, itu Hawa yang memberikannya kepada aku. Eh, Hawa menjawab seperti ini anak-anak. Ih, itu tuh ular yang berbohong kepadaku. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka menjadi jahat, karena di dalam hatinya sudah ada dosa. Anak-anak, sekarang Adam dan Hawa telah berdosa. Mereka tidak lagi bahagia. Bahkan, mereka menerima hukuman Allah. Ini hukuman Allah bagi mereka. Ular akan merayap dengan perut, dan selalu makan tanah. Hawa akan susah waktu mengandung, dan sakit waktu melahirkan anak. Adam akan bekerja dengan sulit untuk mendapatkan makanan. Kemudian, Adam dan Hawa tidak boleh tinggal lagi di Taman Eden. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dan suatu hari nanti, mereka akan mati. Seperti yang pernah Allah katakan. Anak-anak, ada kabar buruk buat semua manusia yang ada. Sejak saat itu, Adam dan Hawa, bahkan semua manusia yang terlahir di dunia, berdosa. Lause berdosa. Papa mama berdosa juga. Anak-anak juga berdosa. Dan kita semuanya akan kena hukuman Allah. Pasti sekarang Tuhan udah gak sayang lagi sama Adam dan Hawa. Gawat, 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 gawat. Tuhan juga pasti gak sayang sama kita. Gimana nih? Oh, apa itu? Wow. Wow. Wah, ada kabar gembira anak-anak. Ternyata Allah masih sayang sama Adam dan Hawa. Lihat Allah membuatkan baju dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Dan kabar baik yang paling-paling penting buat kita semua. Allah berjanji akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan menolong dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalian ingat kan? Janji Allah tidak pernah bohong. Hare! Ayo kita baca ayat hafalan hari ini ya. Kalian ikutin Lausi ya. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi anak-anak kalau kalian tidak taat atau suka berbohong atau mengatakan yang tidak baik itu berarti melanggar perintah Tuhan. Dan itu dosa. Tidak baik. Tapi kalau kalian percaya sama Tuhan maka Tuhan akan menghapus dosa kalian dan mengampuni kalian. Ayo minta kekuatan sama Tuhan ya. Dan katakan no kepada dosa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 Kami berdoa Amin Anak-anak ayo sekarang kita main bersama ya Sekarang kalian semua ikuti kata-kata lause Kalau lause bilang merah kalian harus diam Kalau lause bilang kuning kalian harus jalan pelan-pelan Nah kalau lause bilang hijau kalian harus jalan cepat Oke kita coba ya Kuning Merah Hijau Merah Sudah bisa semuanya? Nah ayo sekarang kita bermain Ajak papa mamamu bermain bersama-sama ya Papa mama dapat memberikan aturan yang berbeda Anak-anak ingat harus taat ya ikuti peraturan dari papa dan mama Let's play Oke anak-anak siap ya Kuning Merah Tahan lagi merah Merah lagi Kuning Merah Nah kalau merah harus stop Nah kalau kalian jalan waktu merah berarti kalian salah Dan kalian harus keluar seperti anak yang baju pink ini Oke kita lanjut Merah Kuning Merah Merah Hijau Merah Dan sekarang kuning Merah Merah Hijau lagi Yeay anak-anak semuanya pintar Anak-anak ingat ya harus taat dengan papa dan mama Dan paling penting taat mengikuti firman Tuhan Katakan tidak pada dosa See you kids God bless Yes Oh my my everyday goes by I wanna be more like you Hey hey every word I say Ooh ooh I wanna be like you Oh my my everyday goes by I wanna be more like you I wanna be more like you I wanna be more like you